Selamat menikmati Kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kira-kira Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan bila perlu tidak catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Mereka yang merekam video ini, mereka klaim sebagai penampakan yang nyata dan ring. Jadi, tinggal anda simak, benar atau tidaknya video ini, maka kita kembali kepada pemikiran kita masing-masing. Sesetujuh Satu, Penampakan Tuhan Yesus di Sungai Yordan, Israel Dalam sebuah perjalanan yang dilakukan rempongan gereja dari Korea Selatan, mereka memutuskan untuk mengunjungi Sungai Yordan. Setelah mereka bernyanyi lagu pujian, di sana tiba-tiba saja awan berbentuk seperti penampakan yang sosok mirip Yesus. Rempongan itu pun langsung bersorak-serai dan memberikan pujian bagi Yesus. Karena mereka klaim, itu adalah penampakan yang nyata dari Tuhan Yesus Kristus. 2. Penampakan Yesus di Salib di Rusia Dalam video ini, tampak jelas bahwa seorang warga yang melihat di langit sebuah salib muncul berkilau dengan segera ia pun merekamnya. Dan video ini langsung viral, tampak dari video bahwa perekaman ini adalah sore menjelang malam. 3. Penampakan Yesus di Atas Awan Dalam video ini, tampak orang dengan bersorak-serai memuji Yesus. Dalam peristiwa ini, tampak cahaya berkilau di langit yang mereka yakini ini adalah penampakan yang nyata dari Tuhan Yesus. Mereka pun memberikan pujian dan berdoa dan berjanji. 4. Penampakan mirip wajah Yesus di Sulawesi Video penampakan Yesus kali ini adalah sempat membuat viral di Indonesia Dimana beberapa anak kecil yang sedang menyuci motor Kemudian airnya disiramkan ke dinding dan terlihatlah wajah Tuhan Yesus di dinding yang disiram air tadi. Sontak video ini pun menjadi viral dan banyak orang yang berdatangan ke sana untuk melihat dan menyaksikan kejadian tersebut. 5. Penampakan Tuhan Yesus ke Solo dan masih dari Indonesia Video ini juga sempat viral. Video ini diambil melalui handphone di Solo, Jawa Tengah. Foto yang digadang-gadang sebagai penampakan Yesus di Solo ini memang sangat ramai diperbincangkan. Penggabungan antara jepret dan kamera, kilauan cahaya matahari dan faktor cuaca memang menghasilkan paduan gambar Tersebut seperti mirip sesosok Yesus yang naik ke surga. 6. Penampakan Wajah Seperti Yesus di Goa Maria Tritis, Wonosari Seorang warga yang pergi ke Goa Maria Tritis yang terletak di Wonosari Ia baru pertama kali ke sana dan mencoba merekam suasana Goa dan Ia pun tertarik dengan salah satu titik yang menyerupai topeng yang dipakai di film Scare Movie Saat kameranya diarahkan ke titik tersebut, justru yang nampak adalah perwujudan seperti Yesus Kemudian ia mencoba zoom dan ia perhatikan baik-baik kemudian dia mencoba memotretnya Dan memang hasilnya adalah perwujudan seperti Yesus Anehnya jika melihat dengan mata telanjang tanpa kamera perwujudan tersebut tidak begitu nampak 7. Penampakan Wajah Yesus di gereja baru dibangun Penampakan kali ini adalah penampakan Yesus di sebuah gereja yang baru dibangun Para pekerja terpaksa berhenti sementara karena ada sosok yang mirip Yesus di dindingnya akan dipester Diketahui sudah 7 kali dinding ini dipester Namun tetap saja penampakan itu tidak hilang Sehingga orang ramai-ramai ke tempat tersebut melihat fenomenal ini Terima kasih telah menonton! 8. Penampakan Yesus di dinding puskesmas PKW Puskesmas Remboken, Kabupaten Minahasa ini membuat terkejut Dengan munculnya bayangan yang disebut-sebut mirip dengan gambar Tuhan Yesus di dinding luar puskesmas Bayangan tersebut pertama kali dilihat oleh seorang dokter yang bertugas di sana di puskesmas waktu itu dan lalu diberitahukan kepada PKW Puskesmas Hal ini menjadi tersir dan banyak orang merekam dengan handphone masing-masing Terima kasih telah menonton! 9. Penampakan Yesus saat petir Penampakan kali ini adalah penampakan sosok-sosok yang mirip seperti Yesus di dinding puskesmas Dan datang petir tidak dijelaskan di mana pun yang bilang video ini yang jelas video ini sempat viral dan membuat petong banyak orang 10. Penampakan Yesus dan bunuh meriah di gulmar 10. Penampakan Yesus dan bunuh meriah di gulmar 10. Penampakan Yesus dan bunuh meriah di gulmar 11. Penampakan Yesus dan bunuh meriah di gulmar 11. Penampakan Yesus dan bunuh meriah di gulmar 12. Penampakan Yesus dan bunuh meriah di gulmar 13. Penampakan Yesus dan bunuh meriah di gulmar 14. Penampakan Yesus dan bunuh meriah di gulmar 15. Penampakan Yesus dan bunuh meriah di gulmar 15. Penampakan Yesus dan bunuh meriah di gulmar 16. Penampakan Yesus dan bunuh meriah di gulmar 16. Penampakan Yesus dan bunuh meriah di gulmar selamat menikmati inti dari video ini adalah apakah penempatan masih terjadi pada zaman ini? jawabannya mungkin saja tapi apakah semua fenomena penempatan yang terjadi pada akhir-akhir ini adalah penempatan yang sejati? tentu saja tidak karena iblis dan orang tidak percaya berkeluar besar memakai semuanya ini untuk melindungi orang percaya sikap yang tepat terhadap semua fenomena penempatan pada zaman ini adalah jangan langsung percaya tetapi pujilah cap saham penempatan tersebut terguna telah kunci-kunci dengan video ini sebagai serana penempatan terima kasih terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini sahabat bila diberkati dengan tayangan kami marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati diberkati untuk memberkati sahabat John Pregador banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan simpan dalam hati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan remah buat kita sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini sahabat John Pregador apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tetaplah percaya kepada Tuhan bersandar kepada Tuhan pegang firman Tuhan karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal jadi sahabat mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya selama hidup selama masih diberkati kesempatan untuk berkarya mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan karena dalam hidup ini dikekalan Tuhan telah sediakan lima mahkota bagi mereka yang taat setia dan melakukan firman Tuhan lima mahkota telah Tuhan sediakan apa saja itu pertama mahkota abadi diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang anda bisa untuk Tuhan 1 Korintus 9 ayat 25 tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana tetapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi 2 mahkota kemegahan diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus 1 Thessalonica 2 ayat 19 sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu mahkota kemegahan memenangkan jiwa 3 mahkota kebenaran diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan 2 Timotius 4 ayat 8 sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya bila kita setia, taat, dan tidak murtad dan merindukan kedatangannya maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran 4 mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan Yaakobus 1 ayat 12 berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia ketika kita dalam pencobaan kita tetap setia kepada Tuhan ketika kita dianiaya kita tetap mempertahankan iman kita maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan wahai 2 ayat 10 jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaluniakan kepadamu mahkota kehidupan 5 mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan 1 Petrus 5 ayat 4 maka kamu apabila gembala agung datang kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu untuk mendapatkan mahkota kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus 2 Timotius 2 ayat 5 seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga 2 Timotius 4 ayat 7 aku telah mengakhiri pertandingan yang baik aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman Wahid 3.11 aku datang segera peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu sahabat John Pregador ada berita yang indah buat kita bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita yang mana yang layak kita terima selama hidup kerjakan bagianmu layani Tuhan beritakan firman dan menangkan jiwa maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini sahabat apabila engkau dalam kesusahan ingatlah firman ini marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberikan kelegaan kepadamu pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas trik yang daunnya tetap hijau yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah janganlah takut sebab aku menyertai engkau janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan keselakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera tetaplah berpegang pada janji Tuhan diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan Tuhan buat berhasil darah Yesus bukan dalam berkat keberuntungan, keberhasilan masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador terima kasih Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini kami percaya setiap hari adalah hari yang baik engkau berikan kepada kami dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka pekerjaan mereka berhasil dan beruntung keluarga mereka diberkati oleh Tuhan terima kasih Tuhan Yesus pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik diberkati oleh Tuhan Yesus terima kasih buat pembicaraan dan sumber hari ini diberkati pekerjaan usaha bisnis apapun yang mereka kerjakan Tuhan berhasil dan beruntung terima kasih Tuhan Yesus demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin terima kasih Tuhan Yesus 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati